E-Channel Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulung mengajak warga Tasik Malaya ngambuburit sambil bayar pajak dengan mudah dan murah yang dikelar oleh Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat bertempat di lapang dadaha Kota Tasik Malaya selasa petang kemarin. Dalam kegiatannya, UU Sapaan Akrab Wakil Gubernur Jawa Barat menjelaskan, kegiatan ngambuburit sambil bayar pajak ini sangat menarik, pasalnya bayar pajak itu sangat mudah dan murah dengan dibumbui door price yang menarik untuk masyarakat Kota Tasik Malaya agar lebih memahami bayar pajak. UU pun mengatakan dalam kunjungannya ke Kota Tasik Malaya bersama Deddy Taufik, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jabar sekaligus memantau Jolur Mudik Jabar Selatan yang nantinya akan kedatangan sekitar 16 juta pemudik dan yang akan meninggalkan Jawa Barat sekitar 9 juta orang. Betul, ada yang 4 tahun belum pajak. Satu-satunya kenapa 4 tahun belum bayar pajak? Bukan berarti tidak mau, tetapi belum ada uang karena corona, alias COVID. Nah sekarang karena sudah ada, alhamdulillah, dia mengejar ke sini. Karena pagi-pagi kajak tidak sempat, dia bekerja yang sore hari. Makanya mudah-mudahan samsat keliling ini bisa menggeirakan masyarakat untuk bayar pajak. Dan bayar pajak sekarang murah dan mudah. Seperti itu. Kenapa murah? Sesuai angka. Karena ada di Sabara kan? Tidak bisa melebih dari Sabara tersebut. Jadi tidak bisa aneh-aneh lagi. Ya, tidak bisa aneh-aneh sekarang. Hasil dari pantauan di Hamin Nam ini, jalur mudik mengalami kepadatan dari beberapa jalur Jawa Barat yang nantinya akan menjadi lintasan jalur pemudik serta memiliki tempat wisata seperti pengandaran dan banyak lagi untuk disambangi para pemudik. Timi Channel melaporkan. Dua puluh. Tidak bisa. Tidak bisa. selamat menikmati